Tangan berbisa jilid 22. Sekali-kali tidak bolen menggunakan kekerasan, itulah sebabnya maka tidak berani gegabah turun tangan terhadapnya dua tetamu tidak diundang dari luar daerah yang sedang bertempur sengit itu ketika menampak munculnya pangcu golongan kalong dengan tiba-tiba, segera pada lompat menyingkir, dan untuk sementara pertempuran terhenti. Pertempuran sudah berhenti, namun orang masih belum dapat mengenali mana orang yang datang lebih dahulu, dan mana yang datang belakangan. Sepasang matu ketua golongan kalong memancarkan sinari yang berkilauan, mengawasi mereka dengan bergiliran, agaknya ia sudah dapat mengenali mana yang tulen dan mana yang palsu, katanya sambil tertawa. Di antara kalian berdua, ada salah satu adalah pelindung hukumku, yang juga merupakan tangan kananku. Sekarang berjalanlah ke sampingku dua tamu tidak diundang dari luar daerah itu saling berpandangan sejenak namun tak ada seorang pun yang bergerak berdalam saja. Orang yang berdiam di sebelah kiri, lebih dulu berkata pada orang yang berdiri di sebelah kanan sambil tertawa dingin, pergilah. Apakah kau sudah tidak mengenali majikanmu sendiri orang yang berdiri di sebelah kanan sepasang matanya memancarkan sinar tajam? Ia berkata dengan suara penuh ejekan, kalau kau memang sudah tebal muka menjadi budak orang, sekarang kau tidak berani mengakui majikanmu lagi dalam dunia ini juga hanya kau yang dapat melakukan perbuatan rendah seperti ini. Ini orang yang diejek tiba-tiba mendongakan kepala dan ketawa terbahak-bahak kemudian berkata, Jitu sekali. Tak kuduga kau ternyata sudah dapat memaki dirimu sendiri. Demikian Jitu Chin Hang yang mendengarkan pembicaraan dua orang itu sama-sama tajam, sesungguhnya sulit untuk dibedakan mana yang asli mana yang palsu. Lalu bertanya kepada mereka Ji Wye Chiam Pua, di antara kalian berdua sebenarnya yang mana satu yang datang belakangan dalam pikiran pemuda itu? Leng Wye Chiam Pua, karena berkata orang yang datang belakangan itu adatnya berangasan maka ada kemungkinan besar yang asli, sekarang asal ia membuka mulut menjawab ucapannya, yang lain sudah segera dapat dibuktikan adalah yang palsu. Di luar dugaannya, begitu habis mengucapkan pertanyaannya, dua orang itu menjawab dengan berbareng, aku tapi jawaban itu dirasakan oleh mereka seolah-olah merendahkan derajat sendiri, maka dengan berbareng pada mengeluarkan suara bentakan marah dan hendak saling tempur lagi. Tahan demikian ketua golongan kalong membentak dan dengan berbareng sudah melesat ke tengah-tengah mereka, sepasang matanya berputaran, katanya pula sambil tertawa dingin, sekarang aku sudah dapat mengenali pelintung hauk umku. Aku perintahkankah berjalan maju tiga langkah karena tidak ada reaksi apa-apa dari mereka, ketua golongan kalong itu mengeluarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata sambil menganggukan kepala, Baik juga mungkin kau ada mempunyai kesulitan sendiri, kalau begitu biayarlah kau sendiri berlaku hati-hati, baru saja menutup mulut, kedua tangannya bergerak dengan kecepatan bagaikan kilat, melancarkan serangan kepada dua tamu tak dikenal dari luar daerah melalui udara. Empek IEOE yang menyaksikan gerakan itu wajahnya berubah seketika, dengan cepat ia maju melangkah dan mementak dengan keras, awas itu adalah serangan dengan ilmu kiluim hekut chiang. Ia mengeluarkan suara itu demikian nyaring dan ternyata tidak terputus-putus, jelas bahwa pengetahuannya terhadap serangan yang dilancarkan tiba-tiba oleh ketua goloagan kalong itu cukup banyak dan masih belum hilang rasa takutnya. Keadaan ini, sama juga dengan seorang yang tidak punya tenaga untuk menghadapi bahaya maut, kadang-kadang bisa mengeluarkan tenaga lewat takaran yang ia sendiri tidak mengerti mengapa bisa terjadi begitu. Ilmu yang disebut sebagai ilmu kuim hekut chiang tadi, adalah ilmu dari golongan sesat yang dahulu pernah dipelajari oleh Hoong, dan dengan menggunakan banyak bangkai-bangkai manusia, dan pernah membinasakan banyak jago-jago rimba perilatan, oleh karena ilmu itu tidak dapat dilawan dengan kepandaya ilmu silat biasa, maka barang siapa yang kesambar oleh hembusan angin yang luncur dari serangannya bagaimana tinggi kepandaya ilmu silatnya juga akan jatuh bahwa ada kemungkinan akan segera melayang jiwanya. Oleh karena itulah maka MPEK IEOE sudah melupakan keadaan diri sendiri, dan berteriak dengan suara lantang. Sementara itu dari antara dua orang tetamu tidak diundang itu, sudah menunjukkan reaksi sendiri dua orang yang berdiri di sebelah kanan, masih tetap berdiri tegak tidak bergerak sebaliknya yang berdiri di sebelah kiri, sudah mengelurkan seruan tertahan kemudian lompat melesat ke atas pohon dan menghilang di tempat gelap di antara suara tertawanya yang aneh, ketua golongan kalong itu mementang lengan jubahnya dan melayang ke atas pohon untuk pergi mengejar, sementara mulutnya mengeluarkan kata-kata, Aku sama sekali belum mengeluarkan serangan, mengapa kau demikian gelisah? Kalau begitu, kau bukankah pelindung hukumku, h.h? Suara itu menghilang demikian cepatnya, jelas bahwa dua orang itu sudah berada sejauh setengah pal lebih. Dan kini, di tepi rimba itu dengan berlalunya ketua golongan kalong, maka suasana nampak tenang sekali yang tinggal kini hanya dua orang tua dan dan anak muda, semua pada bisa menarik napas lega. Empek IEOE lalu melolos ikat pinggangnya kain putih, berjalan menghampiri tetamu tak dikenal dari luar daerah yang masih berdiri tegak di tempatnya, katanya dengan suara berat, Sekarang ganti, kita berdua yang main-main, aku seorang sipek meskipun bukan, tandingan manusia wadam itu, tetapi, tetapi, tetapi untuk menghadapi kau, Barang tiruan ini masih yakin titik tetamu tak diundang dari luar daerah itu tertawa geli, dengan tenang masukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya, Sementara mulutnya berkata saudara pek, kau keliru siao telah yang benar-benar tamu tak diundang dan luar daerah yang tulen HMMM, Kalau, tamu tak diundang dari luar daerah yang tulen. Titik tak mungkin tekuk lutut mau jadi budak ketua, golongan kalong kata MPEK IEOE sambil tertawa dingin. Itu benar, terima kasih atas penghargaan saudara pek, kepada siao telah berkata tamu tak diundang dari luar daerah sambil menjura memberi hormat. Tetapi MPEK IEOE malah jadi marah, dengan mulut mengeluarkan dentakan keras, ikat pinggang kain putih di tangannya lo diputar, Bagaikan naga meluncur keluar dari dalam goa, menggulung pada tamu tak diundang itu. Tetamu tak diundang lompat minggir beberapa kaki, katanya marah, saudara pek, dengan berdasar atas apa kau bahwa aku barang tiruan MPEK IEOE kembali menyerang sepasang kaki tamu tak diundang, Katanya dengan suara lantang, berdasar, serangan dari orang banci tadi tamu tak diundang masih tetap lompat minggir ke samping, katanya dengan suara keras, Aku sudah duga pasti gerakan serangan tadi adalah gerakan serangan pura-pura, maka aku tak mau menghiraukannya, MPEK IEOE tidak mau percaya, Senjatanya yang berupa ikat pinggang kain putih itu berputar-putaran di atas kepala, demikian gesit serangannya itu, juga dilancarkan dengan ganas dibanding dari nenek rambut putih yang tidak dikenal itu, Tampaknya jauh lebih hebat, tetapi tetamu tidak diundang dari luar daerah itu hanya lompat ke sana kemari, untuk mengelakkan serangannya, tidak mau membalas, Beberapa jurus kemudian tampaknya sudah mulai agak kewalahan, hingga keadaannya seperti kerepotan sendiri. Pada 20 tahun berselang, ketika MPEK IEOE masih menjabat sebagai komandan pasukan Istana Negara, Pernah mengadakan pertandingan dengan tamu tak diundang dari luar daerah itu di Gunung Hoasan selama 5 hari, Meskipun pada akhirnya ia kalah setengah langkah dalam mengadu ilmu lari cepat, Tetapi kekalahan yang sedikit itu boleh dikata tak ada artinya, Tampaknya harus mengalah terus-terusan tanpa membalas, bagaimana sanggup bertahan lama. Maka pada akhirnya setelah ia agak kerepot, dan beberapa kali hampir terlibat oleh senjata ikat pinggang MPEK IEOE, Dengan tiba-tiba ia menghunus pedangnya dan mementak keras, Tetang peng jika kau coba cari-cari alasan hendak mencari onar denganku, Aku nanti pasti akan suruh kau kalah setengah langkah Chin Hang yang menyaksikan pertandingan agak aneh tadi jadi bingung sendiri, Begitu mendengar kata-kata yang diucapkan dengan keadaan marah itu, Dalam hati lantas merasa girang, Ia lalu berkata pada Leng Biaisian, Nona Leng, dia kini sudah marah Leng Biaisian menganggukan kepala sambil tersenyum kemudian berseru nyaring, Kau ini adalah orang yang datang duluan atau yang belakangan tamu tak dikenal dari luar daerah itu Segera menjawab pertanyaan Leng Biaisian sambil balas menyerang serangan MPEK IEOE, Aku adalah orang yang datang belakangan, Aku juga yang tadi pagi memancing pangcu golongan kalong itu, Sehingga membatalkan maksudnya untuk membinasakan kalian berdua Dapatkah kau menceritakan keadaannya yang berlangsung di perkampungan setan pada pagi hari tadi Tanya pula Leng Biaisian Pertanyaan Leng Biaisian itu bila dijawab dengan jitu, Akan menjadi suatu bukti yang paling kuat, Bahwa dia adalah tamu tak dikenal diri luar daerah yang tulen Sedang bila orang dihadapannya itu adalah orang yang datang terdahulu, Karena ia bersama-sama MPEK IEOE, Kemarin malam hingga tadi pagi terus berada di tempat itu, Bagaimana lihainya juga tak mungkin akan dapat mengetahui apa yang terjadi di perkampungan setan pada pagi hari tadi, Dan, asol orang yang sekarang ditanya ini tidak dapat menjelaskan dengan jitu Atau menceritakan keadaan yang bukan sebenarnya, Maka bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang sudah mengabdi kepada golongan kalong Maka setelah Leng Biaisian mengajukan pertanyaan itu, MPEK IEOE juga lalu undurkan diri untuk menunggu jawabannya, Sebab ia juga anggap bahwa pertanyaan gadis itu memang masuk di akal Tetamu tidak dikenal dari luar daerah itu juga menyimpan kembali pedangnya, Sambil menggeleng-gelengkan kepala dan tertawa getiria menjawab, Ho, tak kusangka bahwa aku tamu tak dikenal dari luar daerah bisa dipermainkan orang demikian rupa, Jangan bicara hal-hal yang bukan-bukan, Lekas ceritakan apa yang kau lihat tadi pagi di perkampungan setan potong MPEK IEOE dengan nada marah, Tamu tak diundang dengan tenang mengawasi ke arah Leng Biaisian, Lalu meniru nada suara pangcu golongan kalong yang tajam dan nyaring, Kedudukan pangcu bagiku bukanlah kedudukan yang baik, Dan setelah aku membinasakan kalian, Sudah tentu aku akan hancurkan tubuh kalian sampai tidak ada bekas-bekasnya, Kalau suhumu tak dapatkan barang bukti, Apa yang dia perbuat pada kucin Hang Girang sekali, Ia berkata sambil bertepuk tangan, Benar ini adalah ucapan pangcu golongan kalong yang tadi pagi kami dengar keluar dari mulutnya tamu tak diundang dari luar daerah berpaling dan bertanya kepada MPEK IEOE sambil tersenyum, Saudara Pek, apakah kau juga perlu menanya sesuatu dari ku MPEK IEOE yang anggukan kepala dan berkata, Dahulu, ketika kita berpisahan di gunung Ihoasan, Ucapan apa yang pernah aku katakan padamu, Pada waktu belakangan sekali kau waktu itu berkata, Sahabat sekalipun kekalahanku setengah langkah terhadapmu itu agak penasaran, Tetapi usiaku lebih tua 20 tahun darimu, Maka kalau kita berbicara sejujurnya, Masih lebih liahai kau beberapa kali daripada aku betul tidak wajah MPEK IEOE saat itu menanjukan senyumnya yang berseri-seri, Katanya sambil menganggukan kepala benar masih titik ada lagi tamu tidak dikenal itu berpikir sejenak kemudian berkata lambat-lambat, Masih ada begitu kau kata, Hanya, aku syorang sipek masih terhitung lawanmu, Jika kalau kasih dipandang muka ku beritahukanlah namamu yang sebenarnya padaku, Betul tidak MPEK IEOE girang sekali, Ia lalu menghampiri dan menjabat tangannya katanya sambil tertawa berseri-seri, Sahabatku, sekarang, sekarang apakah kau bersedia memberitahukan namamu? Tamu tidak dikenal dari luar daerah itu menggelengkan kepalanya, Ia mencari suatu tempat yang bersih untuk duduk, Ucapnya, maaf, bila aku terpaksa harus memberitahukan namaku sendiri, Berarti aku harus membunuh dua orang, Dan dua orang itu, satu di antaranya adalah manusia yang menyamar namaku tadi, Yang satu ini boleh saja aku membunuhnya, Tetapi yang lain, bagaimanapun juga aku rasa tak bisa turun tangan, Ia berdiam sejenak wajahnya menunjukkan tetap murung kemudian berpaling dan berkata kepada Chin Hang, Chin Hang, Bolehkah kau beritahukan padaku, Kau ini orang asal daerah mana Chin Hang yang mendengar tamu tak dikenal itu tiba-tiba bertanya padanya, Sesaat juga tercengang, Ia lalu menyoja memberi hormat dan menjawab, Boampua sejak kecil sudah ikut suhu berdiam di kota Heng Chiu, Ada makasut apa Chin Hang Pua menanyakan hal ini tetap murung tak dikenal dari luar daerah itu seolah-olah tidak mendengar pertanyaan yang terakhir tadi, Tanyanya pula, Dan bagaimana dengan ayah bunda muharap Chin Hang Pua maafkan, Boampua sendiri juga tak tahu siapa ayah bunda Boampua, Meskipun urusan ini masih ada sedikit tanda-tanda untuk Boampua mencari tahu, Tetapi sekarang ini sesungguhnya berat bagi Boampua untuk memberitahukan kepada Chin Pua menjawab Chin Hang, Tetap mutak dikenal dari luar daerah itu menghela nafas panjang, Lalu berpaling dan berkata pada MPEK IEOE, Saudara pek setiap orang, Banyak atau sedikit selalu ada menyimpan rahasia yang tak boleh diberitahukan kepada orang lain sekalipun kah sendiri barangkali juga tidak luput dari itu, Betul tidak MPEK IEOE kalau teringat ia sendiri pernah mengalami kejadian romantis, Dan pernah hampir menjadi suami istri dengan orang madam tadi, Sehingga ia mendapat penyakit gagap bicara urusan ini jikalau ditanyakan kepadanya, Ia sendiri mungkin susah untuk menjawab, Maka akhirnya ia hanya berkata, Baik, sekarang, sekarang siapapun tak perlu bertanya lagi, Hanya ada satu hal, tentang, orang tadi itu, Kalau benar adalah, anggota golongan kalong, Mengapa, malah tidak tahu bahwa orang madam tadi sedang turun tangan untuk menguji, Sebaliknya malah kabur HMM dia itu banyak sekali akal bangsatnya, Dengan berbuat demikian, sudah tentu dia ada menyimpan sesuatu maksud tertentu, Berkata tamu tak dikenal dari luar daerah sambil tertawa dingin, Chin Hang ingin bertanya padanya sesuatu hal lagi bibirnya tergerak tetapi akhirnya tak jadi bicara, Tamu tak dikenal itu memandang padanya sejenak lalu bertanya ada urusan apa yang kau rasa perlu kau tanyakan lagi dengan sikap sangat menghormat, Chin Hang menjurah dan berkata, Ada sesuatu hal yang ingin Boampu tanyakan pada Ciam Pua, Tapi hendaknya Ciam Pua jangan marah, HMM apakah itu mengenai urusan yang tak suka pergi menantang kepada penguasa rumah penjara rimba? Persilatan bertanya tamu tak dikenal dari luar daerah itu dengan sikap tenang, Chin Hang mengawasi Leng Biae Sian sejenak katanya sambil menganggukkan kepalanya, Ya ada banyak sekali tawanan dalam rumah penjara rimba Persilatan yang sangat mengharap kedatangan Ciam Pua, Sangat mengharap supaya Ciam Pua dapat mengalahkan rumah penjara itu, Agar dapat menolong keluar mereka dari rumah penjara tetamu tidak dikenal dari luar daerah itu tampak berdiam sejenak, Kemudian berkata, Aku tidak memiliki kepandayan setinggi itu, Sejak munculnya penguasa rumah penjara rimba Persilatan, Julukanku, orang kuat nomor satu dalam dunia rimba Persilatan sudah harus dirubah jadi nomor dua, Dan kini sesudah Hong muncul lagi, Kembali aku harus jatuh kedudukan nomor tiga selanjutnya mungkin masih bisa turun lagi Jin Hang membuka mulut, baru berkata tetapi tamu tidak dikenal itu sudah memotong dan melanjutkan ucapannya, Tetapi, aku kira rumah penjara rimba Persilatan itu bukanlah suatu tempat atau manusia yang hendak mencelakakan rimba Persilatan, Asal kau tidak pergi menantang bertanding, dia juga tidak akan mencarimu. Hingga saat ini, orang-orang yang pergi menantang bertanding itu, Sebagian besar disebabkan karena ambisinya atau keinginannya menjadi orang kuat yang mempengaruhi dirinya, Sekalipun sedikit orang yang datang menantang karena perasaan setia kawan, Tetapi hal ini juga tidak ada apa-apanya yang khusus menarik perhatian orang. Kembali Jin Hang mengucapkan perkataan, tetapi-tetapi kembali sudah dipotong dan didahului oleh tetamu tidak dikenal itu, Memang benar aku bukan tandingan penguasa rumah penjara rimba Persilatan itu, Tetapi setidak-tidaknya aku masih sanggup menyambut serangannya hingga beberapa puluh jurus, Setidak-tidaknya aku masih dapat menolong keluar beberapa orang dari rumah penjara. Tapi, kau harus tahu aku bukanlah Beng Cu Rimba Perilatan, Aku hanya seorang tamu yang tidak dikenal, Aku tidak mempunyai kewajiban harus menjual jiwa bagi orang-orang yang berambisi demikian besar, Apalagi Hoong sudah muncul kembali di daerah Tionggoan, Dan saat ini sudah membentuk persatuan yang dinamakan Golongan Kalong, Berkata sampai di situ, tiba-tiba ia bangkit, Sepasang matanya mengawasi Chin Hang tanpa berkedip lalu katanya pula, Jikalau kau ingin membela kebenaran, Sebaiknya kau tujukan perhatianmu kepada Golongan Kalong, Sekarang mereka ada mempunyai dua maksud dan tujuan, Satu ialah orang-orang kuat rimba Persilatan semuanya hendak ditipu olehnya Supaya pergi menantang bertanding ke rumah penjara. Setelah itu ia akan menguas air rimba Persilatan, Dan yang lain ialah dengan akal muslihat mencari 12 anak kunci emas Yang dipegang oleh ketua 12 partai rimba Persilatan, Supaya dapat mengambil kotak wasiat batu giyok dan isinya Yang berupa kitab ilmu kepandayan silat dan obat-obat mujijat Dalam usaha mereka untuk mewujudkan maksud tujuan dan keinginan itu, Sudah tentu akan menimbulkan bercana hebat dalam rimba Persilatan, Maka itu sekarang yang harus kita perhatikan ialah tindakan dan gerakan Golongan Kalong, Bukanlah golongan rumah penjara rimba Persilatan itu Setelah itu ia menjurah kepada Empek Ieoe, Dan lompat melesat ke atas pohon dan berlalu menuju ke utara Empek Ieoe, Chin Hong, Leng Biyue, Sian semua tidak menduga orang itu akan berlalu sekiru demikian mendadak Hingga satu sama lain saling berpandangan dengan perasaan terheran-heran lama Empek Ieoe baru berkata sambil menghela nafas panjang, Chin, Chin Chai Chu, Kau, Anggap orang itu bagaimana Ciampu Rimba Persilatan ini merupakan seorang yang penuh rahasia Tetapi perbuatannya dan tindakannya tidak menyimpang dari kebenaran Sesungguhnya sangat mengagumkan jawab Chin Hong dengan menghormat Empek Ieoe tersenyum sambil mengurut-urut jenggot, Kemudian berkata, Akan tetapi penilaian ku terhadap, Dia, Iyalah seorang, Golongan kebenaran, Yang tidak sempurna, Waktu itu sudah mendekati tengah hari, Dua ekor kuda yang ditambat di tepi rimba mungkin karena terlalu lama diam sudah mulai tak sabar, Mereka pada mengeluarkan suara ringkikan Empek Ieoe setelah menanyakan pula perjalanan Chin Hong dan maksud serta tujuannya, Lalu bangkit dan berkata, Kalian sudah akan titik pergi ke Gunung Ieyesan sekarang, Boleh berangkat, Aku si orang tua juga pikir hendak pergi ke pekampungan setan titik untuk mengadakan penyelidikan Pada suatu lohor di bawah kaki Gunung Ieyesan yang sangat terkenal itu, Dimana di atas jalan pegunungan yang menuju ke Gunung Ieyesan, Tampak dua ekor kuda berbulu merah dan berbulu putih, Dengan penunggang seorang jejaka tampan dan seorang putri cantik, Sedang dilarikan menuju ke bagian dalam. Yang lelaki berusia kira-kira 18 tahun, Wajahnya tampan dan tubuhnya tegap dan berpotongan gagah. Yang perempuan kira-kira berusia 17 tahun, Wajahnya cantik manis, Kepalanya memakai topi berwarna kuning, Tubuhnya ditutup oleh pakaian berwarna ungu, Gadis itu cantik bagaikan bida dari turun dari kayangan. Mereka berdua melarikan kudanya menuju ke bagian dalam, Mungkin sedang mengadu lari siapa yang larinya lebih cepat, Mereka melarikan kudanya tanpa berhenti, Tapi masih tetap berendeng, Tiada ada satu yang tampak kalah. Saat itu sudah mulai masuk ke daerah pedalaman, Gadis berbaju ungu tiba-tiba menghentikan kudanya dan berseru kepada kawannya, Hei, dalam perjalanan ini sudahlah aku mengaku kalah, Kita jangan bertanding lagi pemuda yang mengenakan pakaian warna biru itu juga menghentikan kuda putihnya, Lalu berkata sambil mengawasi si gadis sambil tertawa, Mengapa harus mengaku kalah? Dengan kalah secara demikian, Aku juga tidak suka disebut menang gadis berbaju ungu itu membuka topi rambutnya, Topi itu digunakan sebagai kipas untuk mengipasi tubuhnya, Katanya sambil tersenyum. Masuk ke gunung Oeyesan dengan mengadu lari kuda benar-benar membuat tertawaan bagi orang yang menonton pemuda berbaju biru itu agaknya baru sadar, Ia memandang keadaan sekitarnya lalu berkata sambil menganggukan kepala dan menghela nafas ada orang kata bahwa gunung Oeyesan ada mempunyai tiga tempat yang sangat indah, Sebetulnya menurut pandanganku gunung ini tak ada satu tempat yang tidak indah terutama di waktu kabut tebal, Boleh dikata merupakan satu pemandangan indah nomor satu di dunia NG. Kabut di gunung Oeyesan seolah-olah tirai dari sutera tipis, samar-samar seperti ada dan tiada, Hingga membuat lapisan puncak gunung itu samar tampak semakin jauh, dapat dipandang tidak dapat dicapai, Boleh dikata bisa dilihat tidak bisa dipegang berkata gadis berbaju ungu sambil menganggukan kepala dan tertawa, Gunung Oeyesan seolah-olah berida dari iang agung tapi lemah gemulai, tampaknya menarik tapi tidak kehilangan keagungannya, Bagus sekarang kau boleh aesah otakmu untuk membuat sebuah syair yang indah, Cimcaicu berkata sang gadis sambil tertawa. Pemuda berbaju biru itu tampak berpikir kemudian dari mulutnya mengeluarkan syairannya yang memuji keindahan pemandangan gunung Oeyesan, Tapi karena bagian terakhir itu, disamping memuji ada mengandung maksud untuk berdiam di situ untuk menyucikan diri juga, Maka si gadis selalu berkata sambil menggelengkan kepala, Syairanmu kurang bagus, sebab di bagian belakang ada kata-kata yang mengandung maksud untuk mengasingkan diri pemuda baju biru Teringat akan dirinya yang tidak mempunyai ayah dan ibu, dan di sekitar dirinya masih diliputi teka-teki, Maka dalam hatinya merasa sedih, katanya mengasingkan diri apakah salahnya? Mungkin ada satu hari aku bahkan akan jadi padri gadis berbaju ungu itu nampak kaget katanya sambil kedip-kedipkan matanya, Jadi padri harus cukur rambut? Apakah kau tidak takut rambut yang membuat repot orang kalau dicukur? Berarti mengembalikan wajah asli seorang apa yang periu ditakuti? Aku tidak mau berbicara hal ini padamu, sekarang kita bicarakan hal yang perlu sajalah habis, Harus bicara dalam hal apa yang kau anggap perlu kedatanganmu ke gunung Oaye San hari ini kecuali untuk memberitahukan kepada mereka supaya waspadat terhadap gerakan golongan kalong, Kau masih mempunyai tugas dan apalagi pemuda berbaju biru wajahnya tampak sedikit berubah, Ia buru-buru berkata sambil menggelengkan kepala Tidak ada, hanya itu saja jangan kau membohongi akurit yang Cie Siao Ken Jin sebetulnya suruh kau membawa pesan apa kepada ketua partai Oaye San yang sekarang bagaimana kau tahu tanya si pemuda heran? Gadis berbaju ungu itu tertawa sambil menutupi mulutnya lalu bicara, Ini bukankah sangat sederhana sekali anak kunci emas berukiran huruf lyong yang dipegang oleh ketua partai Wisan sudah lama hilang? Jika kau hendak memberitahukan mereka harus waspadat terhadap usaha dan akal muslihat keolongan kalong yang hendak merampas anak kunci berukiran huruf lyong itu, Bukankah itu suatu merupakan lelucon yang sangat besar hati pemuda itu tampak tergerak balas bertanya? Oh, ya ku dengar suhumu juga memiliki sebuah anak kunci emas yang berukiran huruf lyong benarkah itu gadis berbaju ungu itu menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa, Itu palsu bagaimana kau tak menjawab pertanyaanku pemuda berbaju biru itu berkata sambil langkat pun tak karena kau sudah menebak dengan jitu aku juga tidak perlu sembunyikan apa-apa lagi, Etiang Chie Xiao Ken Jin memang benar minta aku menyampaikan beberapa kata pesanan kepada Chi Yang Bun Jin yang sekarang cuma, Dalam hal ini maaf, aku tidak dapat memberitahukan padamu. Soalnya, aku sudah berjanji kepada seseorang untuk pegang rahasia aku hanya takut kau akan mendapat kesulitan, Etiang Chie Xiao Ken Jin sebetulnya bukan orang baik aku dengannya tak sakit hati atau permusuhan, Apalagi aku justru membantu dia, bagaimanapun jahat dan banyak akalnya orang itu juga tak ada suatu alasampun yang bisa dibuat mencelakakan diriku berkata pemuda berbaju biru sambil tertawa nyaring. Selama bicara, mereka sudah tiba di jalan penghabisan, nampak tak jauh di depan mereka ada sebuah bangunan yang sangat luas. Bangunan itu, adalah bangunan yang dijadikan pusat Partai OEY San, yang dibangun pada 300 tahun berselang oleh Ketua Partai OEY San yang pertama, Iyalah Hang In Siu Fo An Kho Tin, riwayat bangunan itu sekalipun tak dapat dibandingkan dengan Partai Xiaolin dan Butong Tetapi kalau ditinjau dari hal kepandaya ilmu silatnya, rasanya tak di bawah partai yang manapun juga. Terutama ilmu pedang Partai OEY San yang terdiri dari 36 jurus dengan tipunya yang sangat aneh, merupakan suatu ilmu pedang paling hebat di antara 12 partai besar yang lainnya Dauluhang In Siu Fo An Kho Tin pernah dengan ilmu pedangnya, dengan beruntun mengalahkan enam ketua partai besar lainnya, dan kemudian berhasil membentuk Partai OEY San Pei. Dua anak muda tadi larikan kudanya ke depan perkampungan dengan bangunannya yang luas itu, dari belakang pintu gerbang nampak muncul seorang tua kurus berpakaian abu-abu, dengan sepasang sinar matanya yang tajam mengawasi dua orang muda itu sejenak lalu bertanya sambil membeli hormat. Kalian berdua memasuki daerah perkampungan gunung OEY San, sebetulnya ada keperluan apa pemuda berbaju biru lantas turun dari atas kudanya, ia menjawab sambil memberi hormat. Aku yang rendah bernama Chin Hong, bolahkah aku numpang bertanya, bagaimana sebutan Ciampo yang mulia? Orang tua berjubah abu-abu tersenyum, kemudian menjawab, Aku seorang tua bernama Kiong Kun Lun, yang bertugas menyambut setiap tamu yang datang berkunjung ke dalam perkampungan perkumpulan kami. Entah Chin Xiao Hiap dari golongan mana dan ada keperluan apa hari ini berkunjung kemari aku yang rendah tak termasuk salah satu dari golongan atau partai mana saja dalam rimba persilatan, suhuku adalah Hit Hu Sian Seng, menjawab Chin Hong sambil tersenyum, Kiong Kun Lun yang mendengar keterangan Chia Hong bahwa Hit Hu Sian Seng Tu Lok Tian adalah suhunya, maka saat itu tampaknya terkejut, hingga dari mulutnya mengeluarkan suara aaa sikapnya juga berubah lebih ramah, ia mundur ke samping pintu dan berkata sambil senyum kiranya Tuan Muda adalah muridnya Tu Tai Hiap. Silahkan masuk, di dalam kita boleh omong dua sambil minum teh Chin Hong merendahkan diri, lalu berpaling hendak mengajak Leng Bia Sian, tetapi gadis itu masih duduk di atas kudanya, sedang menikmati pemandangan alam di sekitarnya, saat itu seolah-olah sedang terpesona dalam lamunannya, maka Kiong Kun Lun lalu bertanya, dan nona ini Chin Hong merasa sulit sekali bagaimana caranya hendak memperkenalkan gadis itu, sementara Leng Bia Sian sudah melompat turun dari atas kudanya lalu menghampiri Kiong Kun Lun dengan wajah berseri memberi hormat dan ucapnya. Aku bernama Yo Inen, nama julukanku adalah Soat Liyang. Suhuku adalah Tian San Suat Popo Kiong Kun Lun yang menyaksikan demikian gesit gerakan nona itu, bila dibandingkan dengan gadis seusianya sesungguhnya merupakan seorang tingkatan muda yang jarang dilihatnya, maka Diyang Diyang juga terkejut mendengar lagi keterangannya bahwa dia adalah murid Tian San Suat Popo, maka lalu sadar dan di dalam hatinya berpikir, pantas memiliki kepandayan tinggi. Kabarnya kepandayan ilmu peringan tubuh Tian San Suat Popo itu merupakan suatu kepandayan yang paling hebat dalam merimba persilatan, bila ditilik dari gerakan muridnya, benar-benar bukan nama kosong hanya satu nona kecil ini saja, kepandayan ilmu meringankan tubuhnya dalam partai kita barangkali tidak ada satu orang pun yang sanggup menandingi, demikian ia pikir lagi pada akhirnya. Saat itu ia tidak berani berlaku ayal, buru-buru mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam. Di di dalam markas partai OEY San, Chin Hang menjelaskan maksud kedatangannya yang hendak menjumpai ketua yang sekarang, karena ada urusan yang hendak disampaikan ia menurut pesan-pesanit yang Chie Xiao Kan Jin, tidak menerangkan kedatangannya itu atas permintaan siapa, ia hanya kata ingin minta bertemu dengan Chiang Bun Jin partai OEY San, segalanya hendak diceritakan sendiri di depan orangnya. Kiong Kun Lun lama berpikir, tak berani mengambil keputusan sendiri, maka segera masuk ke dalam untuk minta pertimbangan kepada empat sesepuh partai OEY San Pai, yang kedudukannya hanya di bawah Chiang Bun Jin saja. Ketika mereka mendapat keterangan soal aneh itu, semua lalu berjalan keluar. Empat sesepuh partai OEY San Pai itu adalah, jago pedang tua Chie Ke Yan, orang tua bersenjatakan alat tulis para Chiu Giok Tian, seruling besi Chiok Ti Hong, dan keceran tembaga Chiang Tai Peng. Usia mereka semua 70 tahun ke atas, semuanya merupakan orang-orang tingkatan tua, dengan ketua partai OEY San Pai yang dulu it yang Chie Xiao Kan Jin, masih terhitung saudara seperguruan empat sesepuh tersebut, semuanya tokoh-tokoh kenamaan pada dewasa itu, di antara mereka, adalah Chiang Tai Peng yang berwajah paling buruk seram, di wajahnya yang bulat hampir persegi dipenuhi rambut dengan lebat seperti pahlawan terkenal Tio HWE pada tahun jaman Semkok. Daulu orang tua itu begitu masuk ke dalam ruangan tamu lalu berkata, kalau Chin Xiao Hiap sungguh-sungguh hendak menjumpai ketua partai kami, apa salahnya kalau kau menerangkan orangnya yang minta kau menyampaikan pesan itu? Sebab, kalau tak ada maksud lain, ketua kami sudah tentu tidak bersedia menemui Xiao Hiap Chin Hang bangkit memberi hormat dan berkata, harap Chiang Pua maafkan, aku yang rendah ini hanya melakukan tugas, sedikitnya harus setia dalam memegang kewajiban, lagi pula orang itu adalah sahabat dari partai Chiang Pua, bukanlah lawan ia berulang-ulang pesan kepadaku harus menjumpai sendiri ketua partai kalian barulah boleh mengucapkan pesan yang disampaikan kepadaku itu sebab pesan kata-kata itu sangat penting sekali. Kalau benar adalah kawan partai kami, mengapa ia harus berlaku demikian? Misterietanya orang tua keceran tembagia dengan terus terang. Chin Hang yang menampak pertanyaan terus terang dari sesepuh itu, dalam hati lalu berpikir Itiam Chie Xiao Ken Chin adalah orang yang dihormati olehnya, jikalau bukan lantaran partai OE San Pei ini ada hubungan erat dengan dirinya sendiri, sebetulnya ia tidak sabar terus menerus menerima perlakuan demikian melilit dari para sesepuh, sementara Chin Hang masih belum menjawab, jago pedang tua Chie Kian sudah bangkit dan memberi isyarat dengan pandangan metu kepada tiga sesepuh lainnya kemudian berkata, karena mengingat Chin Xiao Hiap adalah murid Ithu Sian Seng, kita tidak perlu terlalu curiga. Biarlah minta saudara Kiong mengantar mereka pergi menjumpai ketua kita. Kiong Kun Lun nampak bersangsi sejenak tapi kemudian berkata sambil memberi hormat. Susiok. Chiang Bun Jin saat ini sedang tidur, aku tahu, kau bawalah mereka pergi kata jago pedang tua Chie Kian Tiong Kun Lun terpaksa menerima baik, maka lalu mengajak Chin Hang dan Leng Bi Sian berjalan keluar dari markas partai OE San Pei, menuju ke dalam. Chin Hang yang mengikuti di belakang orang itu, dalam hatinya berpikir, entah kepandain ilmu silat aneh bagaimana macamnya yang dinamakan di belakang puncak gunung oleh Hang In Siu Fo An So Itin? Bila Chiang Bun Jin sekarang Kua Lem Kiai bisa mengalahkan penguasa rumah. Penjara rimba persilatan, sudah tentu merupakan suatu kejadian penting dalam rimba persilatan dan tugasku yang memberi kabar ini juga boleh dikata merupakan suatu tugas penting dan sangat berharga, Leng Bi Sian yang sepanjang jalan menikmati pemandangan alam di gunung OE San, nampaknya sangat kesemsem, maka lalu berkata sambil menghela nafas perlahan. Chin Kong Chu, pemandangan alam di gunung OE San sesungguhnya terlalu indah sekali, nanti aku minta kepada Su Hu, di kemudian hari, ia sebetulnya ingin berkata di kemudian hari supaya rumah penjara itu dipindahkan ke gunung OE San, tetapi ia lalu merasa bahwa ucapan itu tidak benar, maka buru-buru menutup mulut seperti juga dahulu, memandang kepada Chin Hang dengan perasaan agak bingung, sikapnya itu penuh dengan sikap kekanak-kanakan. Sementara itu, Kiong Kun Lun yang berjalan di muka sebagai petunjuk jalan, ketika mendengar ucapan itu, di bibirnya tersungging satu senyuman dingin, lalu berpaling dan berkata kepadanya, Nonayo, kau dengan dia seharusnya adalah satu saudara seperguruan. Tapi apa sebabnya kau memanggil ia Kong Chu Leng Biae Sian tersenyum dan berkata, betul dia adalah saudara sepergaruan denganku, tapi kami baru bertemu muka belum berapa lama, maka aku tidak memanggil dia Su Heng. Panggilan Su Heng dan Sumo Ai adalah suatu panggilan yang wajar aku kira tidak perlu ditentukan oleh waktu. Berkata Kiong Kun Lun sambil terus melanjutkan perjalanan. Chin Hang takut apabila pembicaraan dilanjutkan terus, nanti akan terbuka rahasianya, maka buru-buru berkata kepada Leng Biae Sian Yosu Mo Ai, nanti kalau aku berbicara dengan Kua Chiang Bun Jin, kau tak boleh mencuri dengar jangan takut, aku akan berdiri jauh-jauh berkata Leng Biae Sian sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Kiong Kun Lun sudah ajak mereka mendaki puncak gunung itu, puncak ini merupakan salah satu dari 36 puncak gunung Oai Yesan, di bagian puncak ini datar, bentuknya seperti tempat tidur, di sekitarnya penuh pohon-pohon cemara, suasananya sangat tenang. Tiga orang itu baru saja mendaki ke atas puncak dari jauh sudah nampak seorang tua berjubah hijau yang rebah celentang di bawah sebuah pohon cemara, orang tua itu menggunakan kedua tangannya sebagai bantal, tampaknya seperti sedang tidur dengan tenang sekali. Kiong Kun Lun berjalan terpisah tiga tombak dari pohon itu lantas berhenti, dengan sikap sangat menghormat sekali memberi laporan, unjuk beritahu kepada Chiang Bun Jin, murid It Husian Seng Chin Syao Hiap bersama sumuainya Yoli Hiap minta ketemu dengan Chiang Bun Jin orang tua berjubah hijau yang rebah di bawah pohon cemara itu, ialah ketua partai OEY San Pei generasi ke-18 Kualem Kie, setelah mendengar laporan itu, pelahan-lahan bangun, membuka sepasang matanya, dan dengan tenang mengawasi Chin Hang dan Leng Bi Ye Sian. Dia adalah seorang tua berparah seramah dan berperawakan agak gemuk jikalau bukan karena memakai pakaian orang biasa dan memelihara jenggot panjang yang sudah berwarna tua, orang yang melihatnya benar-benar bisa salah anggap bahwa dia itu adalah orang dari golongan Buddha Chin Hang maju beberapa langkah menjura memberi hormat seraya katanya aku yang rendah Chin Hang disini unjuk hormat pada kuat Chiang Bun Jin, Leng Bi Ye Sian juga memberi hormat padanya, sementara itu dalam hatinya kalau mengingat bahwa ia memegang peranan sebagai Yuinin, sedikit banyak merasa kurang puas, apabila saat itu ia bertemu muka dengan ketua partai O.E.Y.San ini sebagai muridnya rumah penjara mungkin akan mengejutkan ketua partai ini. Kualim Kiai menganggukan kepala balas menghormat, kemudian bertanya sambil tersenyum, Jia Wiesia Ohiap ada urusan apa hendak minta ketemu denganku? Kabarnya suhu kalian berdua sudah terjatuh dan tertawan di rumah penjara rimba persilatan, apakah itu benar ya tapi kedatangan Bu Ampue ini adalah atas pesan seorang Chiang Pua, ada suatu hal yang sangat rahasia hendak diberitahukan pada Chiang Bun Jin. Titik oleh karena ucapan Bu Ampue ini tak boleh didengar orang lain, apakah kuat Chiang Bun Jin sedi untuk berbicara 4 metu dengan Bu Ano? Bejawab Chin Hong. Ketua partai itu pejamkan Mekke seperti berpikir, kemudian ia perintahkan Kiong Kun Lun supaya undurkan diri. Kiong Kun Lun menurut, ia mengawasi Chin Hong sejenak. Segera mengundurkan diri dan berdiri di tempat sejauh Bebetupatombak agaknya hendak mengawasi gerak geriknya Chin Hong. Leng Diye Sian juga segera mengundurkan diri di satu tempat sambil pura-pura menikmati pemandangan alam di atas gunung itu. Tapi sebenarnya sudah sejak tadi pasang telinga. Meskipun kekuatan tenaga dalamnya masih belum cukup tinggi kalau diukur dengan tokoh-tokoh kenamaan rimba persilatan, tapi dibanding dengan tokoh-tokoh biasa saja, masih lebih tinggi setingkat, juga untuk menangkap pembicaraan dari tempat sejauh lima tombak saja bukanlah merupakan soal susah baginya. Chin Hong berjalan ke hadapan ketua partai OEyesan, berkata dengan suara perlahan sekali, Aku yang rendah pada beberapa hari berselang masuk ke rumah penjara rimba persilatan untuk menengok suhu, dalam rumah penjara itu pernah bertemu muka dengan Chiang Bun Jin Partai OEyesan P yang dahulu, ketua partai OEyesan kaget mendengar keterangan itu, tanyanya dengan perasaan girang, A-a-a, kalau begitu jadi Xiao Hiap sudah pernah berjumpa dengan Chiang Bun Jin? Apakah ia baik-baik saja Xiao Chiang Bun Jin baik-baik saja, tapi ia kata bahwa dalam hidupnya ini tidak ada harapan untuk keluar dari rumah penjara, maka itu ia minta pada aku yang rendah untuk datang dan memberitahukan pada kuat Chiang Bun Jin tentang suara rahasia penting, rahasia ini mengenai rahasia tentang pendiri OEyesan dulu Hang In Siu. Sepasang mati ketua OEyesan mendadak memancarkan sinar bercahaya, tanyanya dengan perasaan terkejut dan keheranan, Apa? Pendiri ketua partai kami menyimpan rahasia apa? Chin Hang lalu menceritakan pesanit yang Cie Xiao Ken Jin tentang kitab pelajaran ilmu silat Hang In Siu dahulu, yang ditanam di sebelah selatan puncak gunung Bong Sien Hang pada 300 tahun berselang, dan dalam pesannya pendiri partai OEyesan itu ditekankan wanti-wanti setiap ganti ketua dari generasi ke generasi. Jikalau partai OEyesan tak mengalami bencana hebat sekali, tidak boleh digali, kini oleh karena terjadi peristiwa ini, di mana seorang ketua partai itu telah tertawan dalam rumah penjara rimba persilatan, sebetulnya merupakan suatu hinaan besar bagi partai itu, maka itulah saatnya untuk menggali pusaka yang berupa kitab pelajaran ilmu silat partai OEyesan. Ketua partai OEyesan itu setelah mendengar penuturan Chin Hang, dengan sikap terkejut dan terheran-heran mulai mengguman sendiri, hei, benarkah ada urusan itu? Xiao Chiang Bun Jin pernah kata pula kuah Chiang Bun Jin tidak percaya, boleh segera pergi ke puncak gunung Bong Sien Hang untuk menggali, kukira usulan ini tidak mungkin bohong berkata Chin Hang. Ketua partai OEyesan itu kembali matanya dipejamkan untuk berpikir, Ketua partai OEyesan itu kembali matanya dipejamkan dalam rumah penjara. Terima kasih.